Halo teman-teman, saya lagi makan, ini bikin, saya bikin makanan sendiri, tadi saya bikin nasi kurang petai lagi, karena kemarin saya mumpung beli banyak sekali petai, meski mahal, saya suka dan jarang ada di toko Asia, ada kemarin yang dari Thailand namanya Sator, kalau nama Thailandnya, dan beku sih, beku dan tinggal dimasak, saya suka daripada beli yang di kaleng, kalau di kaleng, kayaknya rasa petainya sudah hilang, terus saya juga bikin kari, kari ayam, dan kari ayam juga pakai petai, dan kemarin saya sempat beli quails eggs atau telur puyuh, telur puyuh di Inggris mahal, dan hanya bisa dapat di beberapa tempat atau langsung dari petani, dan kebetulan kemarin saya ke salah satu toko swalayan yang agak butik, yang agak eksklusif, yang rada mewah, namanya Waitrose, itu sebenarnya banyak produk di Indonesia, ada nasi gorengnya mereka, dan ada juga kecap manis, dan kemarin mereka ada telur puyuh yang sedang diskaun dari 5 biji telur puyuh, di diskaun jadi berapa ya? di diskaun dari 2 pound 50 pence atau sekitar, berapa itu ya? 50 ribu? 50 ribu jadi 80 pence ya, sekitar 15-16 ribu sering, saya beli 2, dan enak sih, saya suka, nah, mungkin orang tanya, kenapa kamu baru sini, kami suka petai, apa, apa, maksud anda apa dengan makan petai? kenapa saya suka, maaf, saya makan, saya sendiri, saya makan dengan my mouthful, saya suka rasa, ya, apa, ya, apa, ya, it's like a mix of different flavors and very potent, we say, potent, very strong, that's what I like and also, also because it has that kind of like, you know, that tabu factor, ya, that either you like it and you love it or you don't like it and then all the kind of associations with it, ya, I like that too, because for me it's just a delicious food, ya, untuk saya itu, sesuatu yang saya suka, menikmati kalau makan, dan itu saja, saya, waktu saya di Padang, saya tidak ingat pernah makan petai pasti pernah makan di campur dalam masakan apa, haji goreng atau apa, tapi orang tidak pernah bicara tentang itu dengan saya saya ingat saya, tapi waktu saya pindah ke Malang, dan apalagi waktu, ketika saya di Jakarta, ya, saya makin kenal namanya petai dan asosiasi orang, lelucon tentang petai, tapi saya malah suka, dan ingat saya ketika saya sempat kerja di jalan, dekat jalan kimia dan, apa namanya, jalan itu di Menteng, oh, lupa lupa namanya, yang, aduh, kok saya bisa lupa yang jalan cukup besar, yang ada sekolah teologi lupa, lupa, anyway, yang disitu ada hero dan ada bioskop bioskop, itu metropol atau apa ya lupa, banyak yang lupa ya, sudah sudah enam tahun ya, maklumlah jadi, saya suka ada rumah makan Chinese disitu dan di rumah makan Chinese ada ada apa ada dia seorang ibu yang pemilik atau yang mengurus restoran dan orangnya besar sekali badannya sangat besar, tapi mukanya cantik, saya selalu ingat, dan dia baik sama saya pertama, saya ingat, dia lihat saya, mungkin umur saya waktu itu 27 atau 26, dan saya masuk, ya, malam untuk beli masakan Indonesia, untuk beli masakan, maaf dan, mungkin dia pikir, ini orangnya siapa, ya dan saya ingin tahu rasa petai lagi, dan bagaimana dimasak dan saya minta dibikin nasi kurang petai, pakai jamur sudah ada nasi kurang petai, tapi saya minta, oke, boleh pakai jamur dan dia suruh yang bapak-bapak yang kerja di sana, yang untuk bikin, posinya gede sekali sangat besar dan saya coba, dan saya sangat suka saya makan dan saya jadi langganan kembali lagi besoknya kapan saja saya kapan saya ada waktu, ada kesempatan saya pasti akan beli nasi kurang petai sayang beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian tidak lama, saya pindah jadi, saya pindah kerja dan sudah jauh, tapi kalau sudah jauh dari sana, tapi kalau misalnya saya ada di daerah sana saya akan mampir ketemu ibu itu lagi dan makan nasi kurang petai yang tidak ada duanya luar biasa, enak dan begitulah, jadi saya lagi makan petai telur enak enak doa biasa oke teman-teman itu caranya saya sama petai petai I'm in love kan, dulu ada Eiffel I'm in love sekarang petainya saya di dulu terima kasih banyak teman-teman sampai sampai jumpa dan jangan terlalu dekat ya maaf, jangan dekat maaf, maaf sampai nanti bye-bye selamat menikmati